Kabupaten Keladang terletak di antara 110,45 derajat Bucur Timur dan 7,45 derajat Lintang Selatan dengan luas wilayah 6.555,56 km persegi. Kabupaten ini memiliki warisan budaya yang beranikar agama, salah satu yang ada. Tenon Lurek sangat populer di kalangan masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Hal ini merupakan hasil dari kebijakan Beprom yang mewajibkan pemakaian tenon Lurek di tingkat provinsi. Pada saat zaman Guberna Ismail, itu kan ada SK juga. Tapi orang memakai Lurek karena SK, tapi tidak memperhatikan tentang suatu kualitas. Akhirnya ketika gubernurnya lengser, itu ditinggalkan kembali. Terus terang yang namanya tenon tradisional itu timbul tenggelam. Tenggelam itu karena memang pada saat terlambu dihantam dengan tenon mesin, kehadirannya mesin membuat kalang kaput para pelaku ATPN. Sebenarnya bukan kalang kaputnya, karena kesiapan SDM untuk inovasi itu kurang. Meskipun demikian, tenon Lurek tradisional selalu mencoba untuk tetap bertahan di tengah krisis. Tahun 2008, Bupati Klaten Bapak Sunarno Sarjana Ekonomi mengeluarkan surat keputusan yang berisi tentang kewajiban pemakaian Lurek bagi pegawai negeri sipil di seluruh wilayah Klaten pada setiap hari Rabu dan Kamis. Tak urung, kebijakan pemerintah kabupaten ini mampu mendongkrak perekonomian para penenon Lurek dan memberikan secerca harapan bagi industri tenon Lurek di Klaten. Klaten pun menjadi sentra industri tenon Lurek, pedan salah satunya. Kecamatan ini berjarak 15 km dari pusat kota Klaten. Industri Lurek ini menghasilkan berbagai jenis tenon Lurek, dimulai dari kain panjang, kain sarung, sampai pada kain jari. Yang paling unik dari industri ini adalah masih digunakannya alat tenon tradisional dalam setiap proses produksinya. Ada tiga tahapan pokok dalam proses penenon Lurek tradisional. Yang pertama harus dilakukan adalah pewarnaan benang. Benang dimasukkan ke dalam pewarna dan diaduk agar warnanya merata. Selesai diwarnai, benang dibilas sampai bersih. Yang terakhir adalah proses penjemuran benang di bawah sinar matahari. Tahap penenonan yang selanjutnya adalah proses pemintaran benang. Sebelum benang dipintal, benang-benang tersebut harus diuraikan dan disusun terlebih dahulu. Dalam proses ini, benang sudah disusun sedemikian rupa dengan tujuan untuk memberi dan membentuk motif pada kain Lurek. Pada alat pemintalan dibutuhkan ketelitian dan ketekunan dalam pengerjaannya. Tahapan terakhir adalah penenonan yang dilakukan dengan alat tenon khusus yang masih tradisional. Alat ini lebih dikenal dengan sebutan oklek. Indahnya alunan oklek bambu selaras dengan tangan-tangan terampil para ibu paru bayang yang dengan tekun menangan benang demi benang menjadi selai kain Lurek yang memiliki motif menawang. Selain indah, tenon Lurek tradisional juga merupakan warisan budaya yang sangat berharga yang wajib kita cintai dan kita jaga kelestarianya. Terlebih lagi, Lurek ini mampu menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar. Somalia itu selama ini dia menggunakan produk penenon ATBM tapi mereka ekspornya dari Dubai, dari Singapur. Nah, Dubai dari Singapur itu dapatnya dari Indonesia. Sehingga waktu dua bulan yang lalu kita ketemu perdana menterinya Somalia. Baru dia kaget kalau selama ini yang dia beli adalah produk di Indonesia. Apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Sandio tadi selaku pengusaha Lurek Pedan yang sudah mengembangkan sayapnya di hampir seluruh wilayah Indonesia membuktikan bahwa Lurek mampu bersaing di tingkat internasional. Namun sayang, potensi Lurek yang begitu besar seolah tenggelam dan terancam tak terwariskan. Bagaimana tidak, hampir 95 persen penenon Lurek tradisional adalah orang-orang tua yang usianya lebih dari 40 tahun. Tidak muda. Jadi anak muda enggak bisa umat. Bahkan yang berbeda. Kan benar kan. Nah itu anak muda sekarang kan enggak bisa sejarah begini. Padahal, bisa dikatakan tenon Lurek Pedan merupakan warisan budaya yang memiliki potensi besar dan wajib kita lestarikan. Manusia bukanlah makhluk yang abadi. Akan ada masanya ia tak lagi hidup di dunia ini. Tapi tenon Lurek tak akan pernah mati. Selama masih ada tangan-tangan generasi muda yang tak malu untuk mewarisinya. Dan selama itu, Lurek akan terus hidup di hati masyarakat Klaten dan akan menjadi ikon Kabupaten Klaten. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!